Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Rumput Tegi Channel kali ini Honda motor yang sering kali disini keluar bengsin alias banjir sudah agak meropotkan karena sudah bau bengsinnya sudah menyengat ini jadi bikin khawatir ini juga melar nih sudah agak lama berarti ini keluarnya tapi saya enggak sadar nih Bagaimana cara mengatasnya yuk kita buka sebelumnya mau maaf larbatin ya untuk semua teman-teman semoga dosa-dosa kita terhapuskan di hari yang fitri ini memang karburator ini sudah lama tidak saya buka dan saya buka jika ada kendala kalau belum biasanya tidak saya buka karena setiap kali buka itu pasti ada pengurangan dari umur ulir-ulir bautnya ini atau kadang juga apesnya jatuh atau gimana bisa mengurangi umur karburator jadi memang kalau saya buka karbur motor saya sendiri itu sesuai dengan kebutuhan tapi ini sudah merasakan ya lumayan banyak ini untuk bengsinya harus dibuka dan di cek cek di dalam tekinya ada kotoran atau tidak ya kemudian disedot selangnya biar ketoran-ketoran yang di aliran bahan bakar di area selang itu bisa keluar terima kasih ini memang sudah lama saat dibuka ya banyak kotorannya depan-depan ini tidak selalu dari tanki yang depannya bisa dari kotoran dari angin karena kita tahu anginnya itu dia masuk lewat sini ya semuanya masuk lewat sini kemudian masuk ke lubang-lubang sepuyarnya main jet pilar jetnya kemudian bisa masuk ke sini kemudian ngendap telan apung-apungnya pas ya ini rata ini pun juga dilihat dari kondisi sepuyarnya ini enggak kotor bersih-bersih saja nah kita merujuk ke bagian yang bermasalah adalah bagian sini pelampungnya pelampungnya ini jarang bermasalah tapi yang banyak masalah adalah dari jarumnya jarumnya ini terbuat dari karat ya ujungnya jika sudah ada garis melingkar di bagian samping bagian samping ini tengahnya sini di sini melingkar garis itu berarti sudah aus tapi kalau belum ada garis berarti masih bisa bersihkan standar aja ya semua partnya dalam karburator dan jika perlu bagian luar biar bersih kemudian yang sangat penting adalah bagian ini sepuyar-sepuyarnya ini kenapa? karena kotoran-kotoran itu ya maksudnya lewat udara buat lidi dengan bentuk lancep seperti ini lebih tumpul dari jarumnya ini berusia untuk membersihkan lubang dari ini dudukan jarum pelampung kemudian dibersihkan lakukan lagi bersihkan terlihat bagian dalamnya sudah bersih sekarang bagian sebelah luarnya buat tumpul itu membersihkan bagian di luaran jarumnya selamat menikmati sudah sip pasang satu persatu dan kita coba selamat menikmati 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 Apabila masih ada kebocoran, kemungkinan dari jarumnya itu masih kotor atau sudah awis bergaris itu harus diganti. Untuk yang orisinil itu harga sekitar Rp 75.000, untuk yang biasa Rp 15.000, silakan dipilih sesuai dengan harapan yang diinginkan. Semoga video ini bermanfaat, silakan untuk like dan subscribe rumput teki, jangan lupa untuk dibagikan agar videonya bisa bermanfaat buat teman-teman sobat semua. Rumput teki channel, mantap.